. Gelaran kompetisi bola voli Proliga 2023 baru berakhir minggu, 19 Maret 2023. Pengurus pusat persatuan bola voli seluruh Indonesia, PPPVC, langsung gerak cepat dengan pembentukan Timnas Indonesia SEA Games 2023. PPPVC memanggil sebanyak 14 pemain untuk proyeksi Timnas Indonesia yang akan berlaga di SEA Games ke-32 2023. Dari daftar 14 pemain yang dipanggil ke Timnas Indonesia Bola Voli Putra SEA Games 2023, Jawa Timur mendominasi. Separuh atau 7 dari 14 pemain Timnas Indonesia Voli SEA Games 2023 berasal dari Jatim. Muncul tiga nama baru tetapi beberapa pemain senior Randy Tama Milang dan Dimas Saputra, tidak dalam daftar Timnas Indonesia SEA Games 2023. Pemain baru yang dipanggil, yakni Bol Arnes, Hendra Kurniawan, keduanya dari Jawa Barat, dan Henry Adenovian, Jawa Timur. Ada beberapa pemain senior yang tidak terpilih, seperti Sigit Ardian, Randy, dan Dimas. Pemilihan itu berdasarkan masukan dari tim pemilih, dan finalisasinya dipelatih, Mr. Jeff Jiang, sebut penanggung jawab Timnas Voli Indonesia, Low Dream Aspaitela, Senin, 20 Maret 2023. Pelatnas Timnas Voli Indonesia dijadwalkan mulai 27 Maret 2023 di Padepokan Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Bogor Jawa Barat. Dari kalender memang kelihatan sekitar satu bulan. Tetapi efektifnya, latihan hanya 20-22 hari, karena banyak kepotong libur. Ada pemain yang datang terlambat, seperti Donny yang masih di Jepang. Kita berangkat 30 April, jelas Low Dream Aspaitela. SEA Games 2023 akan digelar di Kamboja, pada Mei mendatang. Cabang olahraga, cabur, bola voli Indor Putra merupakan pemegang juara bertahan SEA Games 2022 lalu. Susunan pemain Nama asal 1. Dio Zulfikri DKI Jakarta 2. Emalisi DKI Jakarta 3. Fahri S. Putratama Diopia 4. Boy Arnes Jawa Barat 5. Hendra Purniawan Jawa Barat 6. Farhan Halim Jawa Barat 7. Doni Haryono Jawa Tengah 8. Nisar Julfikar Jawa Timur 9. Henry Adenovian Jawa Timur 10. Farza R. Abhinaya Jawa Timur 11. Hernanda Zulfi Jawa Timur 12. Rifan Nurmulki Jawa Timur 13. Yuda M. Putra Jawa Timur 14. Agil Angga-Anggar Jawa Timur Oficial Nomor Nama asal jabatan 1. Jiangjie, Tiongkok, Pelatih 2. Erwin Rusni, Jawa Barat S. Pelatih 3. Joni Sugiyatno, Jawa Timur S. Pelatih 4. Indra Wahyudi, DKI Jakarta Trainer 5. Tarsono, DKI Jakarta S. C. 6. Aditya Pahlevi, Jawa Barat Analis Data Federasi Bola Foli Indonesia PVC Telah merilis daftar 14 pemain Yang tergabung dalam skuad Timnas Indonesia Untuk cabang olahraga Foli Indor Putra DC Games 2023 Dari 14 nama pemain Timnas Foli Putra Indonesia Finalis Proliga 2023 Jakarta Bayangkara Presisi Dan Jakarta Lafani Aloban Bisa disebut paling dominan Lafani yang merupakan juara Proliga 2023 Menyumbang 5 pemain untuk berlaga DC Games 2023 Sedangkan dari kubu Bayangkara Presisi Praktis ada 6 nama yang dipanggil Untuk menjalani pemusatan latihan alias TC Sorotan tertuju kepada munculnya 3 nama baru yang dipilih oleh pelatih Timnas Foli Putra Indonesia Jeff Jiang Pelatih asal Cina ini mengorbitkan 3 nama baru Meliputi Boy Arnes Hendra Kurniawan Dan Henry Adenovian Timnas Foli Indonesia Untuk SEA Games 2023 Tidak akan diperkuat 3 pemain senior Yaitu Sigit Ardian Rendita Mamilang Dan Dimas Saputra Untuk posisi setter Timnas Foli Putra Indonesia Masih mengandalkan 2 pemain senior Dio Zulfikri dan Nizar Zulfikar Sedangkan untuk sektor oposite hitter Jiang Jie memanggil Fahri Septian Farhan Halim Bor Arnes Doni Haryono Dan Agil Angga-Anggara Yudah Mardian Syahputra Hernanda Zulfi Hendra Kurniawan Dan M. Malizi Mengisi swap Nidle Blokkar Farza Raha dan Henry Adenovian Menghuni posisi libero Sedangkan posisi oposite Jiang Jie hanya memanggil Rifanur Mulki Ini menjadi pertanyaan besar Di kalangan pecinta Bola Foli Tanah Air Mengapa Dimas Saputra Yang pada Proliga 2023 Tampil cemerlang Namun tak dipanggil Padahal jika merujuk Untuk posisi Dimas Saputra Mantan speaker Jakarta BNI 46 Ini mengisi posisi yang sama Dengan Rifanur Mulki Akan tetapi merujuk Kepada pengalaman SEA Games 2021 Dimana perubahan mungkin saja Terjadi mengingat Fahri Septian pernah dicoret Dan digantikan oleh Sigit Ardian Nama asal klub Proliga 2023 1. Dio Zulfikri DKI Jakarta Jakarta Lafani Aloban 2. Emalisi DKI Jakarta Jakarta Lafani Aloban 3. Fahri Septian Putratama Dio Bia Jakarta Lafani Aloban 4. Boy Arnes Jawa Barat Jakarta Lafani Aloban 5. Hendra Kurniawan Jawa Barat Jakarta Lafani Aloban 6. Farhan Halim Jawa Barat Jakarta Stinbin 7. Doni Haryono Jawa Tengah VC Nagano Tridens 8. Nizar Jufikar Jawa Timur Jakarta Bayangkara Presisi 9. Henry Adenovian Jawa Timur Jakarta Bayangkara Presisi 10. Farza R. Abhinaya Jawa Timur Jakarta Bayangkara Presisi 11. Hernanda Zulfi Jawa Timur Jakarta Bayangkara Presisi 12. Rifan Nurmulki Jawa Timur Jakarta Bayangkara Presisi 13. Yuda Mardian Syahputra Jawa Timur Jakarta Bayangkara Presisi 14. Agil Angga-Anggara Jawa Timur Surabaya Bin Samator Ketum PVC Komjen Purna Wirawan Imam Sujarwo memastikan Proliga musim mendatang akan diisi lebih banyak tim Di musim 2023 ini Proliga diikuti 8 tim putra dan 6 tim putri Hal itu diungkapkan Imam di sela-sela final Proliga 2023 di Gor Among Rogo Jogja Minggu 19 Maret 2023 Yang mendaftar tim putri ada 2 lagi Tahun depan ada 8 putra dan 8 putri Lavani akan tambah 1 lagi Rans dengan Mtek juga mau bikin jadi ada 8 kata Imam Penambahan tim ini agar kompetisi semakin berbobot dan bisa berlangsung lebih panjang Sebab saat ini Proliga hanya berlangsung selama 3 bulan Kedepan kita akan atur gimana supaya caranya lebih panjang lebih dari 3 bulan ujarnya Sekarang Proliga ini dikemas dengan baik Voli dan Proliga sudah menjadi sebuah industri sambungnya Di samping itu PVC juga berencana untuk mengadakan kompetisi bertaraf internasional agar Voli Indonesia semakin berkualitas Terima kasih telah menonton! Terima kasih.